Jumpa lagi dengan channel saya Kang Yayan Ardian Edisi kali ini saya akan menampilkan kereta api jalur selatan Yang pertama adalah kereta api lodaya relasi Bandung Solo Balapan Menggunakan rangkaian stainless steel new generation Dua kelas eksekutif dan ekonomi new generation Yang semua seatnya sudah searah dengan laju kereta Lodaya Kalau kita perhatikan meskipun kereta api lodaya bukan kereta kelas Argo Akan tetapi kalau kita melihat penampakan daripada kereta api lodaya saat ini Maka bisa dikatakan bahwa kereta api lodaya adalah merupakan kereta api dengan rangkaian yang paling baik di jalur selatan Mengalahkan malabar kemudian turangga Argo Willis dan juga mutiara selatan Karena lodaya ini menggunakan rangkaian stainless steel yang paling baru Kereta api berikutnya yang akan melintas adalah kereta api Argo Willis yang mempunyai julukan Raja Jalur Selatan Relasi Bandung Surabaya Gumbeng kelas eksekutif dan juga panoramik Tetapi Argo Willis ini belum ada tanda-tanda untuk ganti rangkaian Masih menggunakan stainless steel yang lama Terima kasih telah menonton Ya jadi untuk hunting saya dua kereta api ini berada di spot JPL Kubang Kangkung Spot dengan track yang menikung dan juga kita melihat tracknya ke arah Jeruklegi itu menurun Tetapi Argo Willis Raja Jalur Selatan baru saja lewat menuju ke arah Stasiun Kroya sampai dengan tujuan akhir Stasiun Bubeng Berikutnya dari spot Stasiun Meluung saya akan coba merekam kereta api Malabar relasi Malang Bandung Kereta api Malabar pagi yang mempunyai dua kelas eksekutif dan ekonomi premium Menggunakan rangkaian stainless steel generasi pertama Kereta api Malabar Di mana okupasi penumpangnya lumayan bagus Kereta api Malabar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berkaitan dengan kedatangan kereta api pasundan di jalur 1 stasiun melewung saya ada salah komunikasi atau miskomunikasi menurut informasi saya mendapatkan bahwa persilangan kereta api pasundan dengan argo wilis itu terjadi di stasiun langgen ternyata persilangannya disini jadi saya tadi menghadap ke arah argo wilis sedangkan yang ternyata datang terlebih dahulu adalah kereta api pasundan setelah kereta api pasundan menunggu sang raja jalur selatan maka kita akan bersiap-siap menanti kedatangan sang raja jalur selatan dari surabaya kubeng menuju ke stasiun bandung kereta api argo wilis dengan layanan dua kelas yaitu eksekutif dan panoramik kita saksikan argo wilis tidak berhenti di stasiun melewung dia akan berjalan langsung dengan kecepatan yang tinggi raja jalur selatan argo wilis ada selentingan kabar bahwa gpk yang baru kelak yaitu gpk 2025 posisi penomboran argo wilis itu akan ditempati oleh kereta api argo semeru menurut informasi entah itu benar atau tidak dan setelah tadi kereta api argo wilis melintas langsung di stasiun melewung maka kini giliran tiba kereta api pasundan relasi kereta condong Surabaya-gubeng diberangkatkan kembali dari stasiun melewung untuk menuju ke stasiun sidarja kemudian maos keroya sampai dengan tujuan akhir stasiun Surabaya-gubeng nah berkaitan dengan kereta api pasundan ini cukup viral ya karena dengan tarif yang tidak lagi PSO si pasundan ini masih menggunakan rangkaian lama ya kursinya tegak lurus kursi tentara ya masih berhadapan dan istilahnya adu dengkul ya kita tentu saja berharap bahwa untuk depan kereta api pasundan bisa ganti rangkaian ya dengan menggunakan rangkaian syukur-syukur menggunakan ekonomi new generation generation yang modifikasi dimana semua penumpang itu seatnya searah dengan laju kereta sehingga kita tidak lagi melihat ada orang yang duduknya itu berlawanan dengan arah kereta api berjalan alias berjalan mundur sebagai penutup video ini saya akan menampilkan kereta api yang mempunyai rute kutuarjo kiala condong dengan kelas ekonomi dan merupakan kereta api PSO yang disubsidi kutu jaya selatan kutu jaya selatan kutu jaya selatan adalah kereta api dengan rute kutuarjo kiala condong kelas ekonomi yang disubsidi alias PSO seatnya 2323 menggunakan rangkaian mile still kutu jaya selatan selamat menikmati 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 selamat menikmati